Teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang workspace. Apa itu workspace? Workspace adalah tempat atau panel-panel di mana kita bisa bekerja dengan cepat dan mudah ya. Seperti di sini ada tools bars ya, yang isinya tools-tools yang bisa digunakan dalam membuat ilustrasi, logo, dan sebagainya. Dan di sini juga ada panel-panel tambahan ya, fitur-fitur yang memudahkan kita untuk bekerja dengan cepat dan mudah. Jadi ini semua disebut dengan workspace ya teman-teman ya. Nah, pada video kali ini saya akan ngasih tips kepada teman-teman ya, gimana cara men-setting workspace ya, yang memudahkan saya dalam membuat ilustrasi yang nantinya saya pakai untuk nyetok gambar di situs mikrostock ya, jualan gambar di satelstock dan lain-lain, atau dengan cepat dan mudah melayani kebutuhan klien saya di Fiverr. Simak terus sampai habis, saya akan jabarkan di video ini. Simak terus ya. Nah, teman-teman secara default ya, atau aslinya ya, kalau teman-teman baru membuka Adobe Illustrator, maka kita disediakan beberapa tampilan workspace ya. Teman-teman bisa cek di window, lalu cek di workspace ya. Di sini ada automation yang bentuknya seperti ini ya. Ada juga essential ya, yang tampilannya seperti ini ya. Ada juga misalkan layout ya, yang tampilannya seperti ini ya. Pokoknya tampilan atau pilihan dari workspace ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman seringnya untuk kebutuhan printing dan proofing, bisa pilih yang ini. Bisa untuk painting, bisa pilih yang ini. Untuk layouting, bisa yang ini ya. Dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Namun sebenarnya kita bisa membuat custom workspace. Artinya workspace yang kita buat sendiri untuk mempermudah pekerjaan yang paling sering kita lakukan. Yang nggak ada di tampilan default ini ya, teman-teman ya. Misalnya saya lebih sering membuat ilustrasi dua dimensi dan ilustrasi untuk kebutuhan coloring book ya, yang objek-objeknya simple atau membuat logo. Maka saya punya workspace sendiri yang bisa saya atur ya. Jadi saya bisa men-setting tampilan workspace sendiri yang membuat saya lebih mudah dalam bekerja ya. Caranya gimana teman-teman bisa membuatnya sendiri ya. Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka berawal dari essential classic yang saya modif ya. Jadi saya pilih essential classic, lalu saya modif dengan cara mengeluarkan apa yang paling sering saya gunakan. Misalkan di sini saya sering menggunakan alliance tool ya, maka saya keluarkan saja alliance tool ya. Kebutuhan pathfinder juga, saya keluarkan pathfinder, teman-teman bisa cari pathfinder di sini ya. Nah, di sini sudah keluar ya. Ini transform saya jarang gunakan, maka saya bisa meremove-nya atau membuangnya ya, seperti ini ya. Lagi saya lebih sering membutuhkan swatch ya untuk mencari warna, maka saya tinggal cari di sini swatch. Lalu saya masukkan ke sini saja. Oke, seperti ini, yang ini biarkan diumpetin ya. Lalu saya lebih sering juga membuat stroke ya. Untuk membuat doodle tentunya saya perlu kolom untuk stroke. Maka saya masukkan stroke di sini. Oke, jadi sebenarnya saya hanya butuh 4 ini saja nih, untuk bekerja lebih cepat dan mudah dalam melayani klien. Jadi yang lain bisa saya upetin. Nah, untuk bekerjaan selanjutnya tentunya saya akan mengeluarkan ini lagi kan, tools-tools ini lagi dan tampilan tools bar yang seperti ini ya. Maka saya harus men-save-nya, teman-teman. Jadi kita bisa nge-save apa yang sudah kita atur sebagai workspace. Ya, secaranya mudah sekali setelah kita mengeluarkan apa yang paling kita butuhkan di sini ya. Dan di sini ya, settingannya tadi saya pilih yang essential classic, sorry, windows, sorry, workspace. Tadi saya pilih yang essential classic ini, namun saya modif ya dengan cara mengeluarkan opsi-opsi ini agar tidak tersembunyi atau tidak umpet ya. Dan saya langsung save aja workspace-nya, saya buat new workspace. Dan di sini saya bisa namain misalkan ilustrasi Erwin. Ya, di sini saya sering pakai ilustrasi tools ini ya, dan saya beri nama ilustrasi Erwin. Tools ini adalah workspace yang akan saya panggil lagi di kemudian hari. Jadi misalkan ketika nggak sengaja nih saya buka dari awal, kan misalnya tampilannya automation atau apa gitu ya. Seperti ini ya, kan masih membingungkan ya, kita nggak bisa nyari tools-tools yang paling sering kita gunakan. Langsung dipanggil aja yang kita save tadi ya, workspace namanya ilustrasi Erwin. Atau ilustrasi siapa, kita nama teman-teman sendiri ya. Atau style ilustrasinya, teman-teman bisa namain sebagai style ilustrasinya. Misalkan flat illustration atau doodle illustration. Nah, teman-teman akan memanggil workspacenya seperti ini, yang akan memudahkan pekerjaan kita nantinya ya. Silahkan save video ini ya, karena ke depannya nanti saya akan merekomendasikan lagi cara menyetting workspace seperti ini. Dan saya akan memberikan inspirasi cara bekerja dengan workspace yang seperti ini ya. Supaya teman-teman lebih mudah dan memahami tutorial-tutorial saya ke depannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.